Kalau tadi di Surabaya kepada pengasuh ini orang tuanya sendiri yang jadi pelaku dari kekerasan ini. Nah rupanya kekerasan kepada anak ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Banyak terjadi tapi belum terungkap dan banyak yang tidak dilaporkan. Makanya butuh juga kepedulian dari lingkungan sekitar jika melihat ada kekerasan dilakukan kepada anak-anak. Itu bisa jadi bisa dilaporkan aja supaya ada efek jerah kepada orang tua. Dan pihak institusi pendidikan juga mulai mengajarkan anak untuk berani speak up ketika merasakan ada sesuatu yang gak meres gitu. Pemirsa ini seorang ayah kali ini di kota Batam, Kepulauan Riau, tega memperkosa dua anak tiri berusia 14 dan 16 tahun. Mirisnya pelaku menjalankan aksi bejatnya selama 7 tahun hingga satu korban hamil. S, pria asal Jambi yang harusnya menjadi pelindung bagi anak-anaknya justru menjadi monster yang merusak masa depan kedua anak tirinya, HS dan BS. Kedua kakak beradik yang masih tercatat sebagai pelajar SMP dan SMK di perkosa S yang tidak lain merupakan ayah tiri korban. Ironisnya pelaku telah melakukan aksi bejatnya sejak 7 tahun lalu hingga akhirnya korban BS diketahui hamil 2 bulan. Kasus ini terungkap saat korban BS menceritakan peristiwa tersebut kepada bibinya. Mengetahui keponakan dia menjadi korban pemerkosaan, sang bibi pun melaporkan kelakuan bejat pelaku kepada polisi. Polisi yang menerima laporan pun langsung mencinduk pelaku di rumahnya. Pelapor di sini selaku tante daripada korban itu mendengar pelukesan daripada korban mengadukan kepada si pelapor ini bahwasannya telah menjadi peristiwa jambul. Akhirnya saudara daripada si istri di sini melaporkannya kepada konsep untuk dipindahkan putih. Yang dilakukan oleh si pelaku di sini dua anak-anak usia 16 dan 16 dengan 14 tahun. Si cabul sudah dilakukan berulang-ulang dari tahun satu korbannya dari tahun 2018 sampai 2021 dan dari tahun 2021 hingga 2023. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews melaporkan.